Intro Halo semua people, semoga kita semua yang menonton video ini dalam kondisi sehat, terjauh dari sakit penyakit dan bebas dari sakit COVID-19 Baik, pada video ini saya akan sharing mengenai seragam satpam yang baru Nah ini seragam satpam kan lagi viral nih, di sosial media banyak banget seragam-seragam satpam versinya masing-masing ya, ada yang menurut saya, ya ini mendekati benar ada yang menurut saya, wah ini kelihatannya jauh banget nih dari Perpol 04 Nah pada video ini saya ingin berbagi mengenai seragam satpam ya saya akan sampaikan secara detail sesuai dengan Perpol 04 tahun 2020 Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan Tentunya masih banyak yang kurang ya informasinya Smart People boleh melengkapi di kolom komentar Smart People lahirnya Perpol 04 tahun 2020 Ini menurut saya kado terindah buat satpam, satpam Indonesia Tentunya cita-cita kita bersama pemulihan satpam sudah mendekati langkah-langkah konkret Pencanangan satpam menjadi sebuah profesi yang mulia ini sudah diawali oleh Polri Dengan meningkatkan kompetensi satpam menjadi sebuah profesi Di dalam Perpol 04 ini ada 6 bab dengan 48 pasal 30 pasal berbicara tentang satpam, ya luar biasa Salah satunya adalah perubahan seragam satpam yang mirip dengan Polri Gradasinya turun 20% artinya lebih cerah dibandingkan dengan seragam Polri Satpam diberikan pangkat, nah ini yang luar biasa Satpam diberikan pangkat, yang artinya apa? Kalau ada pangkat berarti ada perubahan renomerasi, perubahan di gajinya Seragam warna coklat ini diusulkan oleh Abu Jabi Dan sudah disetujui oleh Kabaharkam Polri, Komjen Agus Adrianto Beliau itu sudah tanda tangan di atas seragam satpam yang baru Seragam kain coklat yang sudah disetujui oleh Polri Nah, baik pada video ini saya akan menjelaskan ya Satu persatu mengenai seragam satpam yang baru Saya akan mulai dari pangkat Ya, ini yang luar biasa Satpam ada pangkatnya Ada 3 jenis Ya, ada 3 jenis kepangkatan satpam Pelaksana satpam, ya Supervisor dan Manager Saya akan mulai dari pelaksana satpam Warnanya adalah putih Segitiganya putih Warna dasarnya coklat gelap Dan pelaksana ini ada 3 tingkatan Pelaksana dengan 1 segitiga Pelaksana Madya dengan 2 segitiga Pelaksana utama dengan 3 segitiga Sedangkan diatasnya Supervisor satpam Warnanya kuning, ya Warna dasarnya sama coklat gelap Ya, dan juga ada 3 tingkatan Supervisor dengan 1 segitiga Supervisor dengan 1 segitiga Supervisor Madya dengan 2 segitiga Supervisor utama dengan 3 segitiga Ada pelaksana Supervisor dan yang paling tinggi adalah Manager satpam Warnanya merah Ya, warna dasarnya sama coklat gelap Dan manager satpam ada 3 juga tingkatannya Manager dengan 1 segitiga Manager Madya dengan 2 segitiga Manager utama dengan 3 segitiga Pangkat ini akan dipakai di pundak kanan dan kiri Untuk PDH, PDL SUS, dan PDL 1 Baik, sekarang kita akan lihat ya Seragam satpam yang baru Yaitu PDH satpam PDH satpam ini dipakai untuk dinas atau kegiatan sehari-hari pada tempat kerja Mulai dari PDH satpam pria Berikut ini bentuk warna dan kelengkapannya Kita mulai dari penutup kepala ya Pet satpam warna coklat Kalau pelaksana berwarna putih perak di bagian depannya Lalu untuk kemeja dengan pendek warna coklat Saku tempel dengan tutup Celana panjang warna coklat tua Dengan 2 saku samping model miring Dan 2 saku belakang model bobok tanpa tutup Sabuk besar warna hitam Gasper dari logam warna kuning Sepatu pantofel dinas harian Kaos kakinya warna hitam Nah sekarang kita akan masuk ke atributnya Pertama adalah monogram Pada kerah kanan kiri ada monogramnya Dan kerah ini menurut Porpol dia yang model berdiri Lalu pada papanama berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam Di bawah nama ada nomor registrasi Lalu papanama ini dijahit di atas saku dada sebelah kanan Bet satpam terbuat dari kain berwarna dasar putih dengan huruf berwarna hitam Dijahit di atas saku dada sebelah kiri Lalu pada lengan baju sebelah kiri dijahit batch instansi atau badan usaha Lalu di atas batch badan usaha ini Ada polres atau polresta yang membawahi operasional satpam tersebut Pada lengan baju kanan dipasang batch mabespori atau polda Dimana satpam itu direkister Nah ini untuk aturan terbaru ya mengenai tali peluit Untuk setikat supervisor ke atas Di bahu kanan berwarna hitam Sedangkan untuk staff atau anggota atau pelaksana Di bahu sebelah kiri berwarna hitam Nah berikutnya mengenai pin gada peratama Kita sebelumnya seragam yang lama kan ada pin gada peratama di bahu sebelah kiri Nah sekarang pin gada peratama ini diletakkan di saku Saku sebelah kiri Nah yang di sebelah kiri, dada kiri ini ada namanya Lencana Tanda Kewonangan Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Dan pin yang di sini, pin kewenangan ini terbuat dari logam Bukan bordir Sama dengan pin yang di sini tadi ya Pin gada peratama, gada madia, gada utama Terbuat dari logam Sesuai dengan purple ya Bukan terbuat dari bordir Oke berikutnya PDH sapam wanita Bentuk warna kelengkapannya sama dengan PDH sapam pria Yang berbeda adalah Rock warna coklat tua dengan panjang di bawah lutut Bagi yang menggunakan jilbab Menggunakan jilbab berwarna coklat tua Dimasukkan ke dalam kerah baju Memakai celana panjang warna coklat tua Dengan dua saku samping model miring Sepatu fantovel dengan tumit Sepatu setinggi 5 cm Warna hitam Baik semua people Kita akan lihat seragam PDL SUS PDL SUS ini dipakai untuk dinas atau kegiatan pengamanan di luar ruangan atau outdoor Pada lingkungan kerja atau wilayah kerja seperti mal, kompleks, perkantoran, dan pertokohan Bentuk warna dan kelengkapan ini hampir sama dengan PDH Denas kegiatan pengamanan luar atau outdoor pada lingkungan atau wilayah kerja seperti industri pertambangan, migas, dan perkebunan, dan lain sebagainya Jadi beda ya antara PDL SUS dengan PDL 1 dari fungsi pemakaiannya Tetapi untuk bentuk kelengkapannya hampir sama dengan PDL SUS Yang membedakan kalau di baju itu menggunakan saku tempel kanan-kiri Dan celananya juga ada saku tempel di bagian pahanya dengan model tertutup Di belakang juga model tempel dengan tutup Jadi mirip dengan seragam pori Itu tadi semua people penjelasan singkat saya mengenai seragam sapam Tentunya masih banyak informasi yang kurang Semua people boleh menambahkan Ditulis di kolom komentar positif Tapi gak usah nyinyir Intinya video ini memotivasi kita semua Supaya kita tetap bersemangat menjadi sapam yang hebat Dan pada video kali ini saya mewakili Abu Jabi DIA Mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Pusat Abu Jabi Ketua Umum Agus Dirmawan dan jajarannya Yang sudah memperjuangkan seragam sapam yang baru ini Dan kita punya semangat yang sama Menuju pemulihaan sapam Terima kasih Salam Sinergi Maju Terus Sapam Indonesia Terima kasih